Intro Anak laki-laki ini sedang makan. Kelihatannya sangat wangi. Anak kecil ini bernama Jack. Dia sudah hampir 2 hari tidak makan. Karena semalam dia kabur dari panti asuhan. Jangan salah sangka, dia bukan yatim piatu. Dia memiliki seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Dan ayah yang tidak diketahui. Jack masih ada seorang adik yang bernama Manuel. Sebelum masuk ke panti asuhan. Mereka sekeluarga bertiga hidup lumayan bahagia. Tapi bukan sangat bahagia. Mamanya tiap hari dari pulang kerja akan pergi ke bersenang-senang dengan temannya. Setelah memberikan anaknya ciuman dan perhatian. Dia pun membiarkan Jack sendirian membawa adiknya pulang ke rumah. Jack dari kecil memang sudah terlahir mempunyai jiwa bertanggung jawab yang tinggi. Di saat anak seusianya seharusnya masih manja. Tapi dia sudah seperti orang dewasa yang menjaga adiknya. Di pagi hari dia membuatkan sarapan untuk adiknya. Di malam hari menjaga adiknya hingga tidur terlelap. Dia tidak akan membiarkan adiknya keluar sendirian. Kamu mau kemana? Dia tak terpisahkan. Mamanya sering tidak ada di rumah. Dan akan meninggalkan pesan di rak sepatu atau dalam kotak kacamata. Meletakkan kunci rumah di dalam sepatu. Hari ini dia membawa adiknya ke sebuah taman untuk bermain kapal remote. Kapal berhenti di tengah-tengah danau. Jack yang tidak melihatnya. Adiknya sudah masuk ke dalam danau untuk mengambil kapal. Dia pun panik dan langsung membantu adiknya. Memutar badan dan mencari sebuah ranting pohon. Kemudian masuk ke dalam danau dan mengambil kapal tersebut. Karena seluruh badannya basah. Hal pertama yang akan dilakukan saat sampai di rumah adalah memandikan adiknya. Manuel berkata dia sudah lapar. Dia pun segera menyiapkan makanan untuk adiknya. Tapi Jack tidak hati-hati terus meletakkan air panas. Dan adiknya langsung masuk ke dalam bak mandi. Badannya pun terluka air panas. Karena hal ini, pusat wanita dan anak-anak lokal menemukan mereka. Menurut survei, wanita sama sekali tidak mempunyai tenaga untuk menjaga dua anak sendiria. Dan Jack didaftar ke Panti Asuhan. Di dalam keluarga Panti Asuhan. Jack adalah seorang yang pemikirannya lebih dewasa dan sudah mengerti lebih banyak hal dibanding yang lain. Dan sudah ada yang cemburu dengannya. Baru saja beberapa hari, sudah dibuli oleh teman sekolah si Jonas. Guru bertanya apa yang terjadi dengan luka di mukanya. Tapi dia berkata hanya kecelakaan kecil. Ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Mungkin luka ini bagi dia sama sekali bukan apa-apa. Jonas badannya lebih tinggi dan besar. Lebih baik bersembunyi saja. Tapi ini bukan berarti Jack takut dengannya. Jack hanya ingin pulang ke rumah. Dia sangat merindukan adik dan mamanya. Akhirnya liburan sekolah yang dinanti-nantikan tiba. Jack memberesi semua barang-barangnya. Menyapu kamar. Dan dengan senang menunggu mamanya datang menjemputnya. Tapi ia mendapatkan telepon. Mamanya berkata pekerjaan terlalu banyak jadi tidak bisa pergi menjemputnya. Dia pun langsung mematikan telepon. Tapi guru mengetahui perasaannya. Jack yang baru keluar dari pintu langsung meledak emosi. Tapi guru langsung segera memeluk dan menenangkannya. Liburan tidak bisa pulang ke rumah. Hal ini bagi seorang anak kecil adalah. Hal yang sangat menyedihkan. Teman kamarnya tahu dia tidak bisa pulang ke rumah. Meninggalkan teropong yang berharga untuknya. Dia membawa teropong itu dan pergi ke sekitar. Tapi Jonas juga datang. Beralasan ingin berbaikan dengannya. Lalu membohonginya masuk ke air untuk berenang bersama-sama. Tapi malah disiksa. Masih belum selesai. Jonas mengambil teropongnya dan melemparkannya ke dalam danau. Jack pun emosinya tidak tertahankan lagi. Dia mengambil sebuah kayu dan memukuli Jonas. Kemudian segera ke danau untuk mencari teropongnya. Tapi di sini bagaimana cara carinya? Di saat dia sudah mulai agak tenang. Menyadari dirinya sudah dalam masalah. Kemudian ia kabur dari panti asuhan. Dan bermalam di alam liar. Berjalan selama seharian baru bisa pulang sampai di rumah. Tapi mamanya ternyata tidak ada di rumah. Di dalam sepatu juga tidak ada kunci. Kalau begini harus bagaimana? Tiap orang di masa kecilnya selalu ada tempat rahasia. Jack memiliki satu tempat yang hanya untuk dirinya sendiri. Langit sudah gelap. Dia masuk ke sebuah tempat parkir. Mobil lama yang ada di sini. Adalah tempat rahasianya. Dengan begini dia pun bermalam di dalam mobil. Keesokan paginya Jack kembali pulang ke rumah. Pintunya terbuka. Bagus. Akhirnya mama sudah pulang. Tapi yang ditemukan malah polisi. Sebelum ketahuan dia pun langsung kabur. Jack bersembunyi di pojokan. Ternyata gurunya sudah sampai di rumahnya. Mungkin karena hal semalam yang dia memukuli Jonas. Setelah guru pergi. Jack kembail ke rumah. Dan ada kertas yang ditinggalkan mamanya. Kemudian ia pergi mencari sahabat mamanya. Sahabat mamanya yang melihat Jack pun langsung memeluknya. Ternyata mamanya menyerahkan adiknya ke sahabatnya. Sudah tiga hari tidak muncul. Jack segera ke rumah sahabat mamanya. Dia mengetuk sambil memanggil adiknya. Dan melihat seorang pria yang menarik keluar seorang anak kecil. Lalu menutup pintu. Adiknya terlihat ceroboh. Kelihatannya sudah berhari-hari tidak mandi. Mereka harus segera menemukan mamanya untuk mengambil kunci. Tapi mamanya seperti embun yang entah hilang kemana. Semua teman mamanya tidak pernah bertemu dengannya lagi. Di tempat kerja juga tidak ada. Di telepon selalu tidak sambung. Di malam hari kembali lagi ke rumah. Rumah masih tidak ada pertanda apa-apa. Kemudian Jack meninggalkan suatu pesan. Hari sudah sangat malam. Adiknya sangat ngantuk. Dan tidur di kursi panjang tepi jalan. Jack membangunkan adiknya. Lebih baik membawa adiknya ke mobil bekas untuk bermalam. Dia menyelimuti adiknya. Dan mengelus jidat adiknya. Kemudian ia baru bisa tidur dengan tenang. Sehari sudah berlalu. Mereka sama sekali tidak punya uang. Tapi tetap harus memakan sesuatu. Dia melihat waktunya. Dan berkata sekarang. Manuel langsung berlari masuk ke dalam kafe. Mengambil permen dan susu yang ada di meja. Kemudian menyerahkannya ke kakaknya dan berlari. Mereka duduk di tepi jalan. Menumpahkan satu persatu ke dalam mulut mereka. Inilah sarapan mereka hari ini. Lalu pergi ke toilet umum untuk membersihkan diri. Saat bermain di mal. Jack melihat sebuah teropong. Kemudian teringat dengan teropong yang diberikan teman kamarnya. Tapi dia tidak punya uang untuk ganti rugi. Dia pun perlahan-lahan keluar dari toko. Di saat ingin keluar dari mal baru menyadari. Adiknya masih di dalam. Dia pun dengan cepat kembali mencari adiknya. Tapi adiknya sudah tidak ada. Petugas toko sedang mencarinya. Tidak bisa apa-apa. Hanya bisa berlari. Karena kalau ketangkap akan terjadi suatu masalah besar. Petugas toko pun terpeleset dan jatuh ke lantai. Akhirnya Jack berhasil kabur. Tapi tetap harus menemukan adiknya. Jack yang melihat petugas toko itu sudah pergi. Dia diam-diam masuk lagi ke dalam mal melalui pintu samping. Naik turun sudah mencarinya kemana-mana. Hingga mal tutup. Tetap tidak menemukan adiknya. Ini suatu masalah yang besar. Dia dengan panik berlari pulang ke rumah. Dan berlari ke lantai atas. Menemukan adiknya sudah tertidur di depan pintu rumah. Mama masih belum pulang. Mereka lebih baik kembali bermalam lagi di dalam mobil. Satu hari berlalu. Tidak ada uang. Tidak ada makanan. Tidak ada tempat tinggal. Jack hanya bisa membawa adiknya menemui mantan pacar mamanya. Dan baru hari ini bisa memakan makanan yang normal. Pria ini bekerja di tempat rental mobil. Jack mengajukan diri untuk membantu dan bekerja sangat keras. Apapun yang bisa dia lakukan. Dia tidak akan menolak. Mereka dimenetap di sana hingga hari gelap. HP mamanya masih mati. Pria itu kemudian membawa mereka berdua pergi. Tapi dia tidak ingin menjadi penjaganya mereka berdua. Dia pun diam-diam membawa mereka ke kantor polisi. Jack yang merasakan hal aneh. Langsung membawa pergi adiknya turun dari mobil. Pria itu berkata kepadanya. Kalian sudah ditelantarkan oleh mamamu. Perkataan ini sangat melukai perasaan mereka berdua. Dalam diri Jack sangat mengerti. Tapi dia tetap tidak percaya mamanya akan melakukan hal itu. Kemudian berkelahi dengan si pria. Jack menggandeng adiknya pulang ke rumah. Adik yang kecapean pun digendongnya. Sampai di lantai bawah rumah, ia melihat lampu rumahnya sudah terang. Mereka berdua dengan gembira berlari ke lantai atas. Yang membukakan pintu benaran mamanya. Ternyata mamanya demi mengejar kebahagiannya sendiri. Meninggalkan adiknya hampir seminggu. Jack mengatakan HP-nya selalu dalam keadaan mati. Mama berkata tidak ada. Hanya mematikannya sebentar. Kebohongan yang sangat kecil. Membuat Jack hanya bisa tersenyum diam. Dia merasakan mamanya sudah tidak menyayangi mereka lagi. Setelah makan malam, Jack berjalan keluar pintu. Dan membuka kotak kacamata. Kertas yang ditinggalkannya sama sekali tidak disentuh. Mamanya bahkan tidak tahu apa yang sudah dialaminya beberapa hari ini. Melewati malam tanpa kata-kata. Keesokannya, Jack yang bangun sangat pagi. Membereskan pakaian adiknya. Dan perlahan-lahan membangunkan adiknya. Dia khawatir mamanya akan menelantarkan adiknya. Kemudian dia membawa adiknya pulang ke panti asuhan. Jack tidak membenci mamanya. Tapi dia harus menjaga adiknya. Dan juga hanya dia yang bisa menjaganya. Tapi, dia juga seorang anak kecil. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.